Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para fans area saloka dan juga Amanda Manopo dimanapun kalian berada Semoga kalian diberi kesehatan, dipanjangkan umur serta dimudahkan rezekinya Amin amin ya robbal alamin Oke guys kembali lagi dengan channel mimin Channel kesayangan kita semua ya Yang dimana kali ini mimin akan memberikan kabar terbaru Terupdate, terhit dan terfavorit Tentunya hubungan si cantik Amanda Manopo dan si ganteng area saloka Serta si netron ikatan cinta ya Oke guys yang dimana disini mimin kedatangan kabar terbaru Sungguh tak disangka, kini Putri Anne tuliskan di akun story instagramnya Bahwa ia telah menyesal karena dirinya telah Mencegah area saloka untuk bermain di sinetron ikatan cinta Kini area saloka menjadi total pengangguran ya guys Karena area saloka sudah tidak pokoknya pekerjaan lain Dikarenakan Putri Anne telah melarang area saloka untuk bekerja di sinetron ikatan cinta Nah lalu seperti apa nih kelanjutan ceritanya Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam Alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu di bawah ini Dan aktifkan lonceng notifikasinya ya guys Agar kawan semua selalu mendapat informasi terupdate dari channel ini setiap harinya Dan jangan lupa ya guys tonton videonya sampai selesai Agar tidak ada kesalahpahaman diantara kita nantinya Oke guys sampai basa basi mari kita langsung ke perbincangannya Nama area saloka dan juga Amanda Manopo Yang berperan sebagai Aldan Andi di sinetron ikatan cinta Kini sudah tidak ada lagi ya guys Karena disini Putri Anne telah Mencegah area saloka untuk bermain lagi di sinetron ikatan cinta Dikarenakan kecemburuan Putri Anne terhadap Amanda Manopo Kini area saloka menjadi pengangguran ya guys Aduh bikin heboh nih guys dengan story instagram Putri Anne Nah guys lalu seperti apa nih kelanjutan ceritanya Dan tuliskan komentarnya di bawah ini Namun sekian sekilas info dari channel Mimin Mimin pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!